Intro PSS Aleman ingin melanjutkan tren positif saat melakoni partai ke-8 Sopi Liga 1 2019 Menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Maguwarjo Suleman Meski laga tidak akan mudah, PSS rasa percaya diri PSS on fire setelah meraih kemenangan tandang kerasa kandang saat melawan Kalteng Putra pada laga sebelumnya Hasil itu menjadi modal berharga untuk Meladeni Bajul Ijo Kepercayaan diri tinggi yang ada di PSS juga tak lepas dari kembali bermain di Stadion Maguwarjo Brian Feyera dan kawan-kawan bakal mendapatkan dukungan penuh dari Brigada Kurva Sud dan Slemania Apalagi tim tamu yang memiliki sporter fanatik yakni Bunek Mania tidak diperkenankan handir di Sleman Pada situasi ini pelatih Seto Nurdiyantoro meminta squadnya untuk tampil melawan-melawan Irfan Jaya Jazz Kemi mempersiapkan tim seperti biasa Selain teknik dan taktik juga buat pemain agar tetap enjoy Ungkap Seto Nurdiyantoro dalam menurut versi press jilang pertandingan Harapannya akan muncul banyak kreativitas dari pemain Semoga hasil positif di laga terakhir bisa menambah kepercayaan diri pemain Kata Seto Banyak PSS perlu ekstra waspada mengingat sejumlahnya pilihannya akan absen Dalam laga krusial ini Back Alfonso de Lauzzi Cruz dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning PSS Sleman beruntung memiliki pelatih seperti Iceberg Duvron dan Back Senior Purwaka Yudi Keeper Tri Hamdani yang tampil apik saat melawan Galdang Putra tampak akan lebih kembali dipertahankan Back Senior Purwaka Yudi yang memiliki pengalaman akan menjadi komando di lini belakang Brian Freira seperti biasa menjadi player maker tim Sementara Haristu Haria bisa menjadikan pembantu striker Yevyan Boksavili Hasil ada pemain lain sebagai pengganti Alfonso sebagai biasa duet Gufro dengan Purwaka Yudi Bisa menjadi solusi Untuk rangka muslim juga sama Hasil ada beberapa pemain yang bisa ditampil di sayap Tutur Seto Selain itu kondisi calon lawannya Persebaya tidak dapat dianggap remeh oleh PSS Sleman Meski Persebaya menelan hasil imbang dua-dua melawan Barito Putra Anakasu dajang luar zaman tetaplah tim yang kuat Di papan klasemen Persebaya lebih baik dari PSS dengan selisih tiga angka Kapten tim PSS Bagus sendiri Rwanto mewakili rakan-rakan dalam kondisi siap tempur untuk meladeni Persebaya Diakuinya, sekuat PSS dalam motivasi yang cukup besar setelah raihan kemenangan atas Kalteng Putra di laga sebelumnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.